Pemuda kulit hitam di Amerika sering mendapat perlakuan rasis maupun perlakuan kasar oleh polisi. Berikut ini kami ajak Anda melihat bagaimana Alex Landau, seorang pemuda kulit hitam yang mengalami tindak kekerasan oleh polisi dan hidupnya berubah setelah itu. Ini kisah tentang seorang pemuda kulit hitam yang hidupnya berubah setelah mendapat perlakuan rasis dan kasar oleh polisi Denver, Colorado. Peristiwa buruk itu mendorongnya untuk jadi aktivis pembela hak-hak masyarakat. Saya diadopsi saat umur dua hari. Kami hanya ingin yang sehat, diadopsi secara legal dan tidak membedakan warna kulit. Saya tidak bisa membedakan warna kulit saya dan bagaimana perbedaan itu dengan sekitar saya, bahkan orang tua saya. Kalau kita warna kulit putih, kita mungkin berpikir bisa tak membedakan warna, padahal sebenarnya kita tidak paham. Kita tak bisa merasakan bagaimana menjadi orang kulit hitam. Apa cita-cita waktu kecil? Waktu kecil saya ingin jadi polisi, pernah pakai seragam polisi waktu Halloween. Pandangan Alex Landau terhadap polisi berubah pada Januari 2009. Saat usianya baru 19 tahun dan masuk kuliah di Denver, Colorado, pernah satu malam bersama teman ia keluar ingin membeli burger. Polisi menyetop kendaraan mereka dengan tuduhan melanggar tanda belok, lalu terjadi kekerasan. Saya tidak di Borgol dan bisa berinteraksi dengan polisi, lalu saya bertanya surat perintah untuk penggeledahan mobil saya, lalu serta-merta polisi marah dan memukul muka saya. Tempatnya di sini, muka saya menghadap kolong mobil dan merasakan todongan senjata di kepala saya. Dan saya sadar mereka memuntir engkel saya dan menariknya ke rumputan. Saya terus berdarah sampai petugas medis datang. Alex dibawa ke rumah sakit dan ia memaksa agar difoto sebelum menerima pengobatan. Jadi setelah difoto, saya dirawat dan mendapat 45 jahitan. Saya dirawat karena patah hidung, gegar otak, dan luka di jaringan otak. Alex selalu dipenjara dua hari. Saat dibebaskan, ia dan bapaknya Steve melapor ke bagian internal affairs kepolisan Denver. Saya bisa merasakan bahwa polisi sedang menutupi sesuatu. Saya anak seorang polisi, saya lumayan paham tindakan mereka. Alex selalu melakukan tuntutan hukum ke kota Denver, lalu kemudian menang di persidangan dan mendapat ganti rugi sekitar 12 miliar rupiah. Hal itu terjadi dua tahun kemudian setelah dia menjalani proses pengobatan berbulan-bulan. Saya orang yang berbeda setelah peristiwa malam itu dan benar-benar berubah haluan hidup. Sekarang Alex berusia 29 tahun dan menjadi pegiat di Koalisi Reformasi Keadilan di Colorado. Dia melakukan advokasi hukum di SMA dan kampus-kampus. Alex dikenal karena mendapatkan tindakan rasial dan memenangkan tuntutan. Tapi menurutnya yang terpenting adalah... Uang tidak ada hubungannya dengan keadilan. Kita tidak bisa membandingkan sejumlah uang dengan bagaimana berartinya hidup kita. Orang tua Alex merasa gagal melindunginya, karena merasa seharusnya lebih baik lagi dalam memahami masalah rasial ini. Tapi Alex menganggap bukan itu masalahnya. Mereka orang tua saya, saya tidak akan berubah menilainya.